Jepiter Aerobatic Team TNI Angkatan Udara siap beratraksi melintasi Cakrawala Mandalika dalam ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat minggu besok. Latihan terakhir pun telah digelar hari ini. Para penerbang Jepiter Aerobatic Team akan beratraksi dari dalam 6 pesawat KT-1B-Wongby dan menampilkan 15 manuver formasi selama 15 menit di atas lintasan sirkuit Mandalika. Latihan terakhir ini sekaligus memastikan tim Aerobatic TNI Angkatan Udara ini siap menyambut bangga terselenggara kembalinya ajang balap motor kelas dunia setelah 25 tahun lamanya tak digelar di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Seribu lebih tenda camping ground disiapkan untuk penonton yang tidak mendapatkan hotel untuk menginap yang sudah habis dipesan. Seribu lebih tenda camping ground dari berbagai kelas ini disiapkan untuk penonton yang tidak mendapatkan hotel atau tempat penginapan saat menyaksikan MotoGP pada minggu besok. Untuk hari ini kita sudah full book tanggal 19 sama 20 pesanannya baru 50%. Sudah datang semua? Belum, baru beberapa sih karena sebagian ada yang masih menonton MotoGP dan ada yang lagi jalan-jalan juga. Kami ajak Anda langsung menuju Mandalika ada jurnalis Kompas TV Budi Krista di Mandalika Nusa Tenggara Barat. Budi, siapa sebetulnya menginisiasi tenda camping ground disekitar Mandalika untuk MotoGP esok? Ya, Ibrahim dan juga saudara selamat sore hasa. Tadi saya sedang berada di salah satu titik dari camping ground yang disediakan oleh Pemintah Nusa Tenggara Barat dalam hal ini pihak dinas pariwisata setempat menyiapkan sedikitnya 1.100 camping ground yang disiapkan di sejumlah titik dekat dengan sirkuit Mandalika sendiri Jadi, terlebih seperti tempat saya berdiri saat ini ada di pinggir pantai Kuto namanya disini tersedia lebih dari 100 camping ground yang disediakan untuk para penonton yang kebetulan tidak mendapatkan kamar hotel ataupun penginapan yang ingin menonton MotoGP, Ibrahim. Budi, tadi selain di pantai Kuto ya tempat Anda melaporkan dimana lagi tenda camping ground untuk penonton MotoGP? Ya, dapat saya jelaskan untuk camping ground sendiri dari 1.100 tersebut disebar di banyak tempat Ibrahim ada di wilayah pantai An yang ada di sebelah timur dari sirkuit Mandalika kemudian ada namanya di pantai Pink juga disana disediakan selain itu juga ada di tempat-tempat lain bahkan ada juga di wilayah Senggigi bahkan selain itu di Mataram juga disediakan pihak dinaspariwisata sendiri menyebar banyak titik untuk camping ground ini selain itu di dekat-dekat camping ground sendiri sudah disediakan sarana kuliner kemudian hiburan dan khusus di pantai Kuto sendiri bagi yang menginap di camping ground ini cukup istimewa mereka selain dekat dengan sirkuit sekitar 1,5 km sampai 1 km untuk kamar maninya sendiri bisa menyewa di tempat warga dan mereka juga bisa menikmati kuliner atau jajanan nusantara yang sudah disiapkan di festival di dekat dengan wilayah pantai Kuto Budi camping ground ini fasilitasnya apa saja kalau dilihat tadi ada sejumlah tempat tidur juga apakah ada hal-hal yang menariknya di tendanya untuk penonton MotoGP ya camping ground sendiri ada beberapa jenis Ibrahim ada yang mulai dari harga 700an ya sampai 2 juta untuk fasilitasnya pertama ya ada tempat tidurnya ya untuk satu camping ground sendiri bisa ditempati oleh 2 orang kemudian ada yang bisa ditempati oleh 4 orang dan ada yang bisa ditempati oleh 6 orang tergantung pihak pemesan sendiri untuk memesan berapa lama dan dengan harga berapa biasanya rata-rata pemesanan sudah jauh-jauh hari dilakukan bahkan ada yang memesan seperti wawancara tadi kami ada yang sudah memesan sampai 2 bulan lalu untuk mendapatkan bisa menginap di camping ground ini untuk hari ini dan besok dan sekarang sudah penuh untuk hari ini dan juga esok hari Budi untuk hari ini dan besok sudah penuh penuh total sehingga para petugasnya sendiri dan ini sedang tampak sibuk juga menyiapkan kasur-kasur untuk tamunya sendiri yang sudah memesan sesuai dengan nomor nomor dari camping sendiri tempatnya juga sehingga ketika tamu datang mereka bisa langsung menempatinya kemudian bisa juga jalan-jalan karena di camping ground ini juga disediakan kunci dan perlengkapan lainnya bahkan ada tempat chargernya dan kit dari protokol kesehatan Budi bisa Anda gambarkan kepada kami seperti apa kepadatan penonton yang mulai berdatangan ke Lombok untuk menonton MotoGP seperti hotel yang sudah penuh atau bagaimana keramaian-keramaian dimana saja Budi ya dapat saya informkan bahwa untuk kepadatan kedatangan dari penonton sendiri dari pagi sekitar pukul 7 pagi kepadatan masuk ke wilayah Mandalika baik dari jalur bypass Mandalika ataupun wilayah Jalan Mataram menuju wilayah Kuta dengan kode bis tertentu mereka langsung ke areal-areal parkir parkir yang sudah disiapkan oleh pihak MGVA sendiri sehingga para penonton tersebut memarkir kendaraan mereka kemudian menukarkan tiket online yang sudah mereka pesan ke lepet-lepet tiket dan yang memiliki tiket untuk menonton hari ini bisa langsung naik bus langsung ke sirkuit dan bagi mereka yang hanya memiliki tiket untuk menonton besok bisa kembali ke rumah namun untuk kepadasan sendiri memang sangat banyak sekali hari ini memang banyak pada weekend ini menonton dua sekaligus pada sesi kualifikasi dan pada sesi pucak besok terima kasih Budi Kristal untuk laporan Anda langsung dari Mandalika Nusa Tenggara Barat